Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu memindahkan data chat seperti WhatsApp, Line, Fiber, ataupun aplikasi lainnya dari HP 1 ke HP lainnya. Dan untuk jenis perangkatnya ini bebas ya, bisa dari perangkat Android ke iOS, ataupun sebaliknya dari iOS ke Android. Nah, untuk cara di sini saya menggunakan perangkat komputer ya, dan menggunakan aplikasi Mobile Trans dari Wondershare. Aplikasi ini gratis dan bisa kalian download pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, seperti inilah untuk tampilan dari aplikasi Mobile Trans dari Wondershare. Di sini ada beberapa fitur utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah fitur untuk mentransfer atau memindahkan data media sosial, seperti WhatsApp, Line, WeChat, dan aplikasi media sosial lainnya. Di sini, selain bisa memindahkan dari perangkat Android ke Android, kita pun bisa melakukan transfer data ke perangkat lain, seperti dari Android ke iOS, ataupun sebaliknya dari iOS ke perangkat Android. Oke, nanti kita coba. Kemudian selain itu, kita juga bisa mentransfer data yang ada di HP 1 ke HP lainnya. Misalnya dari perangkat iOS ke Android, ataupun sebaliknya dari Android ke iOS. Kemudian selain itu, kita juga bisa membackup semua data yang ada di HP ke perangkat komputer. Dan terakhir, kita juga bisa memindahkan data yang sudah disimpan di perangkat PC untuk ditransfer lagi ke perangkat HP lainnya. Oke, sekarang akan saya coba untuk mentransfer atau memindahkan data aplikasi WhatsApp dari satu HP Android ke HP Android lainnya. Nah, selain untuk Android, tentu saja bisa untuk perangkat iOS ya, misalnya iPhone, kalian juga bisa mentransfernya dari Android ke iPhone ya. Ya, sebelum melakukan transfer data, misalnya dari Android ke HP lain, terlebih dahulu pastikan untuk opsi pengembang atau opsi Dove Lover yang ada di HP kalian sudah aktif ya. Cara untuk mengaktifkannya sangat mudah. Pertama, kalian masuk ke menu setelan atau pengaturan yang ada di HP, seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu pilih tentang ponsel atau about pon ya. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu pada nomor versi, kita klik berkali-kali. Sampai ada keterangan kalau kita menjadi developer. Kita lihat. Nah, sekarang seperti ini. Sekarang Anda adalah seorang developer. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke sistem. Lalu untuk opsi developer-nya kita klik. Setelah itu, pada opsi developer pastikan sudah tercetak begini, tandanya aktif. Kemudian kita scroll ke bawah. Ya, pada debugging USB kita aktifkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk HP-nya kita sambungkan menggunakan kabel USB. Ya, sekarang saya sambungkan. Oke, seperti ini. Kemudian pada layar komputer, kita pilih transfer. Kemudian pilih WhatsApp. Ya, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita pindahkan. Kemudian sekarang kita pilih backup WhatsApp message untuk memindahkan data WhatsApp yang di HP saya ini. Ya, kita lihat di sini ada chat-nya ya. Isi chat ada beberapa. Nanti kita pindahkan ke HP lain. Kemudian pilih backup WhatsApp message. Ya, untuk perangkat sudah terhubung. Kemudian di sini kita pilih start. Oke, untuk proses backup data sedang berlangsung. Kalau misalnya HP kalian gerak-gerak seperti tadi, misalnya masuk ke WhatsApp, kemudian keluar lagi seperti ini, jangan heran ya. karena itu merupakan bagian dari proses pembackupan data di PC komputer. Oke, sudah selesai. 100% terbackup. Dan kemudian kita pilih OK. Kalau sudah, kemudian kita cabut. Nah, sekarang untuk data chat WhatsApp yang sudah disimpan di komputer ini, akan saya pindahkan ke HP yang satunya lagi. Oke, sebelum kita menghubungkannya, pastikan untuk menu yang ada di sini di aplikasi Mobile Trans adalah menu untuk mengembalikan atau restore data ya. Kita pilih saja restore to device. Kemudian sekarang kita hubungkan untuk HP-nya ke komputer menggunakan kabel USB. Nah, kalau di HP kalian ada WhatsApp-nya, silakan keluar dulu ya. Di sini di HP saya tidak ada WhatsApp-nya, dan nanti akan di install dari komputer secara otomatis. Sekarang kita langsung hubungkan saja. Ya, ini sudah terhubung. Kemudian, jika sudah, kita pilih start. Pilih yes. Ya, tunggu beberapa saat untuk proses transfer data sedang berlangsung. Dan ini memerlukan waktu kira-kira 3 sampai 4 menit ya. Nah, berikutnya sekarang kita masuk atau login ke WhatsApp. Pilih agree and continue. Kemudian silakan kalian login menggunakan nomor kalian. Setelah itu, biarkan saja sampai proses transfer selesai ya. Nah, kalau sudah begini 100% berarti oke. Dan bisa kita lihat, wow, untuk aplikasi atau datanya sudah pindah ya teman-teman. Kita cabut. Sekarang kita cocokkan untuk datanya. Nah, seperti ini ya. Sudah berhasil dipindahkan. Itu di sebelah kiri saya blur untuk nomornya. Karena untuk di HP yang ini nomor sudah tersimpan. Jadi yang keluar hanya nama saja. Sementara di HP yang satunya ini nomor belum tersimpan. Jadi yang keluar itu hanya nomornya saja ya. Tetapi untuk isi catnya itu semua sama. Oke, teman-teman. Mungkin sekian saja untuk video tutorial kali ini. Dan buat kalian yang ingin mendownload aplikasinya, silakan klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.